Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ada tiga jarum nih Jarum yang pendek Jarum yang panjang Dan juga jarum yang berwarna merah yang bergerak Nah, kita bisa lihat contohnya di sini Ada yang sudah bisa baca jam sebelumnya? Nah, biasanya kan ada adik kelas 1 atau yang kelas 2 yang baru belajar membaca jam Nah, gimana sih kak cara membaca jam? Oke, sebelum kak Nito melanjut videonya atau sebelum kak Nito melanjut pembahasannya Kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah Oke, yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe di bawah Oke, klik juga loncengnya biar kalau ada video baru kalian juga nggak ketinggalan Sudah? Sudah di klik? Oke Nah, kita langsung masuk ke pembahasan videonya Nah, kak Nito tadi sudah menyebutkan ada tiga Yang pertama jarum pendek, jarum panjang kita sebut seperti itu aja ya Terus kemudian jarum yang bergerak Ya, menunjukkan jamnya Oke, jarum yang pendek Sedangkan jarum yang panjang menunjukkan apakah menunjukkan menit Jarum yang bergerak ini menunjukkan detik Oke Nah, berbeda kalau yang ada di stopwatch Kalau di stopwatch kan ada yang angkanya bergerak cepat banget Ya kan? Nah, itu namanya mikrodetik Ya, namanya mikrodetik Kalau adik-adik penasaran Ya, sahabat kenaji penasaran Itu namanya mikrodetik Cuman, yang biasa kak Nito bahas itu jam, menit, kemudian detiknya Yang kita bahas sekarang hanya jam dan juga menit Oke Di video kak Nito yang dulu Kak Nito sudah membahas Satu jam sama dengan 60 menit Oke Sedangkan satu menit sama dengan 60 detik Kalau satu jam itu sama dengan 3600 detik Jadi Jarum yang merah atau jarum yang bergerak itu bergerak terus Nah, selamat bergeraknya 3600 Ya, seterusnya Seperti itu Oke Kak Nito lanjut lagi Kalian boleh fokus di dua jarum saja Jarum pendek dan juga jarum yang panjang Oke Jarum yang pendek dan juga jarum yang panjang Seperti gambar di samping Nah, gambar di samping jarum pendeknya menunjuk ke angka 3 Sedangkan jarum panjangnya menunjuk di angka 12 Bagaimana cara membacanya? Yap, benar banget Jam 3 tepat Oke, jam 3 tepat Kalau di Indonesia ada Ada dua cara pembacaannya ya Jam 3 pagi Terus kemudian jam 15.00 Ya, penulisannya ada dua Karena di Indonesia juga menganut sistem 24 jam Ya, jadi ada angka Jadi ada jam 13 jam 14 seperti itu penulisannya Hanya saja penyebutannya sama saja jam 2 siang atau jam 3 siang Sorry, jam 3 sore ya Biasanya kita sebut sore ya Jam 3 sore atau jam 3 pagi ya Nah, kalau seperti ini cara menyebutnya jam 3 tepat Tergantung itu kita katakan pada waktu kapan Ya kan, kalau sebelum subuh itu berarti jam 3 pagi Oke Nah Kalau jarum panjangnya ada di angka 12 Itu kalau jarum panjangnya ada di angka 12 Kalau seumpama jarum panjangnya bergerak gimana kak? Biasanya kan bergerak terus Benar banget Nah, kalau jarum panjangnya bergerak dari angka 12 ke angka 1 Maka kita menggunakan kelipatan 5 Oh, jadi bukan ditulis angkanya kak? Atau disebutkan angkanya? Tidak Kalau jarum panjang kita tidak menganut angka yang ditunjukkan olehnya Oke Hanya jarum pendek saja Harus sesuai dengan angka yang ditunjukkan Kalau jarum panjang sudah bergerak Dari 12 ke angka 1 Maka penulisannya akan seperti ini 3.05 Kalau dibaca jam 3 lebih 5 menit Begitu sahabat Ken Haji Cara membaca jam Ketika jarum panjangnya bergerak lagi bagaimana kak? Nah, ketika jarum panjangnya bergerak lagi Ke angka selanjutnya Ya, jarum panjang loh ya ini Jarum panjangnya bergerak lagi Dan dari angka 1 ke angka 2 Maka kita tambahkan 5 Ya, kita tambahkan 5 Jadi jarak 1 angka ke angka yang lainnya itu kelipatan 5 Oke Penulisannya akan seperti ini Kak Nidom masih fokus di jam 3 ya Jam 3 lebih 10 menit Oke Jam 3 lebih 10 menit Lanjut lagi Jadi kalau dia atau jarum panjangnya ini bergerak ke angka 6 Bagaimana kak Nidom? Kalau jarum panjangnya bergerak di angka 6 ya Sampai di angka 6 Kita masih fokus di angka 3 ya kan Jarum pendeknya ini di angka 3 Tapi dia sudah mau ke angka 4 Tetap menulisnya jam 3 titik 30 Ya kan 5, 10, 15, 20, 25, 30 Jam 3 titik 30 Oke Atau kalau kita biasa membacanya Jam 3 lebih 30 menit Jam 3 lebih 30 menit Biasanya ada yang lebih simple lagi sahabat Gen Aci Gimana kak cara bacanya? Setengah 4 Ya, setengah 4 Oke Karena kan 1 jam itu sama dengan 60 menit Nah, sedangkan jarum panjangnya ini sudah bergerak sampai 30 menit Gitu loh Dan dia mau ke angka 4 Atau mau ke jam 4 Tepat Maka dari itu biasanya Kita menyebutnya dengan Jam setengah 4 Meskipun tulisannya 3 titik 30 Oke Setengah 4 Half past 3 Kalau kata K.I.In Kata Kak Sandra dan sebagainya Biasanya kan pakai bahasa Inggris Half past 4 Seperti ini Eh, sorry Half past 3 Sorry Typo guys Half past 3 Kan 3 titik 30 Begitu Oke Kita lanjut lagi Jika jarum panjangnya Sudah melewati angka 6 Ya Oke Sudah melewati ke angka 6 Sudah melewati ke angka 6 Menuju ke angka 7 Misal Oke Menuju ke angka 7 Berarti kan 30 Terus kemudian ditambah 5 lagi Menjadi 35 Penulisannya dalam digital Jam 3 Titik 35 Ya Jam 3 Lebih 35 menit Atau Kalau dalam Penyebutan biasanya Itu seperti ini Jam 4 Kurang Ya Mau ke jam 4 nih Soalnya dia Jam 4 Kurang Kurang berapa Jam 4 Kurang 25 menit Ya Jam 4 Kurang 25 Menit Oke Boleh seperti itu Cara membacanya Loh Kok bisa kurang 25 menit kak Gimana ngitungnya Nah kita ngitungnya Dari angka 8 dulu 5 Terus kemudian 10 15 20 25 Ya Mau ke angka 12 itu 25 menit Kami juga melanjut lagi Kalau seumpama Jarum panjangnya ini Bergerak Ke angka 9 Cara penulisannya Gimana kak Cara penulisannya Jam 3 Titik 45 Kan kelipatan Dari angka 5 Ya kan 30 35 40 45 Oke Jam 3 Titik 45 Jam 3 Lebih 45 Menit Atau Yang biasa Umum dikatakan Orang Yang biasa Dikatakan Kebanyakan Orang Itu seperti ini Jam 4 Kurang Seper 4 Menit Atau Jam 4 Kurang 15 Menit Jam 4 Kurang 1 per 4 Menit Atau Jam 4 Lebih Eh Jam 4 Lebih Jam 4 Kurang 15 Menit Ya Kalau Kalau Semana Ditanya Jarum Panjangnya Ada di Angka 9 Terus Kemudian Lihat Angka Lihat Angka Yang mau Ditunjukkan Jarum Panjangnya Oh Angka Yang mau Ditunjukkan Jarum Pendeknya Nah Jarum Yang 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 Sebutkan Di Akhir Nah Di Jarum Pendeknya Itu Mau Ke Angka 4 Nah Kalian Bisa Nyebutin Oh Jam 4 Kurang 15 Menit Jadi Jarum Panjangnya Di Angka 9 Jarum Pendeknya Mau Ke Angka 4 Berarti Jam 4 Kurang 15 Menit Ya Jadi Kak Nidom Sudah Mencontohkan Secara Digital Terus Kemudian Kak Nidom Sudah Mencontohkan Dalam Pengucapannya Seperti Apa Jam 4 Kurang 15 Menit Seperti Itu Kalau Dia bergeser Lagi Kak Ke Angka 10 Nah Berarti Tulisan Digitalnya Jam 3 50 Atau Biasa Disebutkan Dengan Jam 4 Kurang 10 Menit Jam 4 Kurang 10 Menit Gimana Sahabat Gen Aci Buat Sahabat Gen Aci Di rumah Yang Belum Bisa Baca Jam Sudah Paham Nah Kan itu Kasih Tips Buat Sahabat Gen Aci Yang Pengen Mahir Membaca Jamnya Nanti Kalian Bisa Gambar Lingkaran Ya Kan Lingkaran Di Sampai 11 Tadi Mulai Dari Angka 1 2 Sampai 12 Sorry Nah Terus Kemudian Di Angkanya Ya Di Luar Angkanya Atau Di Luar Lingkarannya Kalian Tulis Mulai Dari Angka Satunya Itu Ya 5 Terus Kemudian Lurus Ke Angka 2 10 15 20 Sama Seperti Gambar Yang Ada Disamping Sahabat Gen Aci Kalian Bisa Tulis Seperti Ini Jadi Nanti Kalau Kalian Lihat Jam Kalian Bisa Tahu Jam Berapa Sekarang Oh Jam 3 Lebih 20 Menit Begitu Jam 3 Lebih 20 Menit Oh Jarum Pendeknya Masih Di Kisaran Angka 3 Terus Kemudian Jarum Pendek Jarum Sorry Jarum Pendeknya Masih Di Kisaran Angka 3 Terus Kemudian Jarum Panjangnya Sudah Di Angka 4 Berarti Jam 3 Lebih 20 Menit Oke Sampai Disini Penjelasan Kanidom Kanidom Pengen Ngasih Challenge Buat Sahabat Gen Aci Pengen Ngasih Challenge Buat Sahabat Gen Aci Lihat Gambar Yang Ada Di Samping Gimana Gimana Nulis Digitalnya Bisa Tulis Di Kolom Komentar Cara Bacanya Seperti Apa Jam 3 Lebih 15 Jam 3 Lebih 1 Per 4 Seperti Itu Oke Sebelum Video ini Berakhir Kanidom Akan Berikan Menit Menit Biasa Dikenal Dengan Nama Yang Berbeda Dengan Menit Menit Yang Lain Biasanya 15 30 Sama 45 Kalau 15 Itu Sebutnya 1 per 4 Menit 1 per 4 1 per 4 Menit 1 per 4 Jam Sorry 1 per 4 Jam Guys Tadi Direwat Yang Tadi 1 per 4 Jam Terus Kemudian Kalau Yang 30 Menit Itu Setengah Jam Setengah Jam Kalau 45 Menit Itu Biasanya Kurang 1 per 4 Kalau Dalam Cara Bacanya Kalau Yang Itu Tadi 15 Menit Itu 1 per 4 Jam Setengah Jam Kalau Yang 45 Menit Itu Biasanya Memang Kurang 1 per 4 Oke Nah Itu Aja Penjelasan Dari Kanidom Kalian Bisa Lihat Di Video Yang Lain Kak Nidom Juga Membahas 1 jam Berapa Menit Berapa Detik Dan Sebagainya Jangan Lupa Like Share Dan Juga Comment Thank you Sahabat Kenaji Dadah Sem pc Sve Treibt Ssse Ssse Ssse